Mu. Raungan banteng itu menembus langit dan mengguncang Chen Jiu keluar dari angkasa. Raungan itu sangat mendominasi. Banteng iblis kegelapan tingginya 500 kaki. Tubuhnya seperti benteng yang bergerak, dan kulitnya bersinar dengan cahaya dingin. Ia seperti baju zirah dewa, tebal dan kokoh. Boom. Banteng iblis kegelapan terkenal karena kekuatannya. Setiap hentakannya dapat menghancurkan gunung dan sungai. Ia sangat mendominasi. Level 9, 5 alam. Kembali ke alam asal, Demon Ox. Selama intinya tidak hancur, tubuhnya tidak akan mati. Chen Jiu jatuh, menatap Demon Ox raksasa. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus benar-benar melawannya. Mu. Sayangnya, Dark Demon Bull tidak mengatakan apapun. Tubuhnya yang seperti gunung langsung menyerang Chen Jiu. Dasar banteng. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Chen Jiu merasa bahwa dirinya sedang direndahkan. Dia segera melangkah maju. Bang. Kuku banteng itu menghantam langit. Ruang angkasa hancur, dan alam semesta tidak lagi pulih. Rasanya seperti alu dewa yang menumbuk obat abadi. Kekuatannya tak tertandingi. Menolak. Chen Jiu ingin menguji kekuatannya. Dia mengangkat satu tangan dan dengan suara ledakan, tubuhnya tenggelam beberapa inci. Namun, tanpa diragukan lagi, dia berhasil menghentikan kuku banteng itu. Banteng itu tidak bisa menginjaknya lagi. Mu. Kali ini, Dark Demon Bull sangat marah. Seluruh tubuhnya menekan ke bawah, tetapi yang mengejutkan adalah Chen Jiu benar-benar menghentikannya. Untungnya, tidak ada yang melihat kejadian mengejutkan ini. Kalau tidak, mereka pasti akan tercengang. Chen Jiu seperti semut di bawah tubuh banteng. Namun, dengan tulang Fajra dan kekuatannya yang tak terbatas, dia benar-benar mampu mengangkat banteng iblis kegelapan sepenuhnya. Minggir. Otototot Chen Jiu menggembung. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan dengan suara ledakan keras, banteng besar itu terlempar. Mu. Banteng iblis kegelapan itu marah besar. Kekuatannya berkuasa di dunia iblis, dan tak seorang pun berani menantangnya. Namun kini, seorang manusia lemah telah membuangnya seperti sampah. Ia terbalik dan menatap Chen Jiu dengan mata haus darahnya sekali lagi. Ia tidak berhenti sejenak dan menggunakan tanduknya untuk menabraknya. Gemuruh, kali ini, kekuatannya seperti aliran air gunung. Namun, ketika tiba di depan Chen Jiu, tubuh besar Dark Demon Ox tiba-tiba berhenti. Hah, menoleh ke arah Chen Jiu, otototot di sekujur tubuhnya menggembung, dan urat-urat di wajahnya terlihat jelas. Sambil memegang tanduk banteng dengan kedua tangannya, dia benar-benar mampu menghentikan serangan banteng iblis hanya dengan kekuatannya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada banteng dalam hal kekuatan. Balik, teriak Chen Jiu dengan keras. Sambil membungkupkan pinggangnya, dia memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung dan sungai. Dengan suara gemuruh, dia membalikkan banteng iblis itu lagi. Dia sangat percaya diri. Seratus urat naga telah bangkit, tetapi perasaan kuat itu belum sepenuhnya dilepaskan. Chen Jiu menguji dirinya sendiri dan merasa bahwa ia bahkan dapat melawan Grandmaster Level 6. Pelacakan asal Level 6 dan pelacakan asal Level 6 masing-masing memiliki kemampuan untuk menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika yang lain lebih kuat, tidak diragukan lagi akan menjadi mimpi yang bodoh untuk membunuh mereka. Namun, Chen Jiu berbeda. Dia memiliki banyak metode yang tidak manusiawi dan dapat sepenuhnya membunuh musuh di seluruh alam. Gemuruh, setelah itu, Chen Jiu benar-benar bertarung sepuasnya. Dia tidak menggunakan jurus pamungkas apapun. Dia hanya menggunakan kekuatannya untuk sepenuhnya menekan monster besar. Kepuasan semacam ini membuatnya sangat bersemangat. Mu, terengah-engah karena kelelahan, Dark Demon Ox perlahan menyadari betapa mengerikannya Chen Jiu. Bahkan setelah memanggil Demon God untuk merasukinya, itu masih belum sebanding dengannya. Itu benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, ia menatap Chen Jiu dengan enggan. Alih-alih menyerang, Dark Demon Ox bersiap untuk mundur. Ingin pergi. Tinggalkan hidupmu di belakang. Chen Jiu melangkah maju dengan kecepatan seekor naga dan seekor harimau yang melompat. Dia melangkah melewati tubuh lembu itu dan menghancurkan perutnya, menginjak-injak mayatnya menjadi pasta daging. His, bahkan jika Dark Demon Ox diinjak-injak hingga menjadi pasta daging, ia masih menggeliat dan pulih. Ia sulit dibunuh. Oh, bahkan langkah naga tidak dapat membunuhnya. Chen Jiu merasa bingung, lalu ia memanggil sebilah pedang. Ia menebas dengan pedang yang dapat membelah kekacauan primordial dan menstabilkan alam semesta. Dengan suara keras, sapi iblis teriris seperti daging cincang. Hal itu menyebabkannya langsung kehilangan vitalitasnya, dan daging serta darahnya kehilangan kilaunya. Ya, jadi pemahamanku tentang Dragon Steps tidaklah cukup. Itulah sebabnya aku tidak bisa menghancurkan tubuh abadi Dark Demon Ox sepenuhnya. Chen Jiu mengangguk. Dia punya rencana dalam benaknya. Dengan satu pukulan, Dark Demon Ox yang besar itu diserap sepenuhnya, dan kemampuannya meningkat pesat. Boom! Sebuah ledakan keras langsung menarik perhatian Chen Jiu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Yang mengejutkannya, dia melihat delapan iblis tingkat tinggi telah memanggil tangan langit iblis. Itu menghancurkan langit dan menghancurkan sebagian ruang waktu. Teman baik, manusia iblis tingkat 9 alam ke-6 dengan tubuh abadi. Aku bisa mencobanya. Chen Jiu datang untuk menyelamatkan orang dan juga untuk menguji kekuatan mereka. Dia melangkah maju sendirian. Dengan satu orang, langit dan bumi berubah. Chen Jiu lahir dari tangan langit iblis dan dengan paksa mencabiknya, akhirnya menyelamatkan tim di bawah. Masih ada tiga orang yang selamat. Kakak magang senior, cepat bunuh mereka dan balas dendam untuk kami. Ketiganya berteriak dalam kesedihan yang tak berujung. Eh, seorang prajurit tingkat 8 benar-benar mencabik-cabik tangan iblis kita. Delapan devil man juga sangat terkejut. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan tegas dan berkata, aku akan mengambil kepalanya. Dark Demon Clow. Tangan iblis menghantam Chen Jiu. Ki iblis memenuhi langit, menggerogoti langit dan bumi. Bahkan puncak gunung pun akan meleleh karenanya. Enyahlah. Chen Jiu meraum dan meninju. Darah berceceran di mana-mana. Tangan langit iblis yang kuat bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur menjadi pasta daging. Raungan. Ini tidak mungkin nyata. Bagaimana mungkin manusia sekuat dewa iblis? Sambil menatap Chen Jiu, manusia iblis yang menyerang merasakan gelombang teror. Kerasukan dewa iblis. Ayo serang bersama. Para iblis tampaknya telah merasakan keistimewaan Chen Jiu, dan mereka tidak berani lagi bersikap ceroboh. Satu persatu, mereka memanggil ki iblis ke dalam tubuh mereka dan berubah menjadi dewa iblis. Mereka menyerang Chen Jiu seolah-olah mereka dapat memetik bintang dan meraih bulan. Haha, bagus. Chen Jiu tertawa, kesombongannya membumbung tinggi ke surga. Dia seperti dewa perang yang turun ke dunia fana, memandang rendah para dewa dan menginjak-injak alam semesta. Gemuruh. Satu lawan delapan, Chen Jiu bertarung lintas alam dan mengguncang kelompok manusia iblis. Pertarungan itu sangat sengit. Bang. Tinju langit iblis menghantam punggung Chen Jiu, menyebabkan pakaiannya meledak. Ki iblis melonjak dan menggerogoti tubuhnya, menyebabkan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Hancurkan. Chen Jiu bahkan lebih kejam. Dengan tendangan backhand, dia meledakkan manusia iblis, menyebabkan tulang-tulangnya beterbangan kemana-mana. Raungan. Telapak tangan lain mendarat di kaki Chen Jiu, menyebabkan gerakannya melambat. Satu demi satu, gelombang telapak tangan dan tendangan iblis datang ke arahnya, mengelilinginya di bagian tengah. Dia dipukuli seperti bakso, dan berada dalam bahaya yang mengancam. Kakak magang senior, ketiga orang yang selamat itu tidak dapat menahan rasa khawatir. Jika ini terus berlanjut, bahkan tubuh yang tidak dapat mati pun akan hancur, belum lagi kakak magang senior ini hanyalah seorang prajurit tingkat delapan. 242. Ledakan. Ki iblis memenuhi langit. Kekuatan iblis dapat membelah langit dan menghantam gunung. Dengan bantuan serangan dewa iblis, delapan iblis mengepung Chen Jiu dan menyerangnya tanpa henti. Pemandangan itu sangat tragis. Bahkan tiga orang yang selamat tidak memiliki banyak harapan untuk Chen Jiu. Dermawan, semoga perjalananmu aman, ketiga korban yang selamat perlahan mulai meratap dalam diam. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tetap tidak melihat setan-setan itu berhenti. Hal ini membuat mereka penasaran. Setelah sekian lama, bahkan sepotong logam halus atau baja suci mungkin akan hancur. Bagaimana tubuh manusia biasa dapat menahan serangan seperti itu? Melihat ke atas, ekspresi delapan iblis itu juga sangat buruk. Di permukaan, mereka tampak lebih unggul, tetapi mereka juga tahu kesulitan mereka sendiri. Chen Jiu, yang berada di tengah, bagaikan senjata dewa. Dia tidak bisa dihancurkan. Setelah serangan sekuat itu, dia masih tidak terluka. Mereka tidak berani berhenti. Para iblis juga terus bertahan dengan kuat. Mereka takut Chen Jiu akan berbalik dan menginjak-injak tubuh iblis mereka lagi. Bang! Bang! Chen Jiu tidak terburu-buru untuk melawan serangan iblis. Dia meminjam kekuatan untuk memurnikan tubuhnya. Dia menyadari bahwa saat serangan itu mengenainya, otot-ototnya seperti batang baja dan menjadi semakin kuat. Di mata orang lain, seorang Half Step 2 Grandmaster hanyalah seorang prajurit level delapan. Chen Jiu tidak merasa puas dengan kemampuannya mengalahkan mereka. Dia mengerti bahwa sebagian besar, alasan dia mampu melawan para iblis adalah karena atributnya benar-benar menekan mereka. Sihir hitam hampir tidak berguna melawannya dan tidak dapat menyebabkan kerusakan tambahan. Dari segi kekuatan, ia memiliki seratus tendon naga dan bantuan dari kekuatan naga Taihuang. Tentu saja, ia dapat memastikan keselamatannya sendiri. Tentu saja, melawan iblis dengan tubuh abadi sudah menjadi batasnya. Bahkan jika Chen Jiu yakin bahwa dia bisa menang, dia tidak berani menantang Grandmaster level 7. Kekuatan hukum sudah cukup untuk mengalahkan segalanya. Naga darah dari sebelumnya masih membuatnya merasa takut. Cukup! Teriak Chen Jiu seperti seekor naga yang terbangun dari tidurnya. Ia mulai menunjukkan kekuatannya. Bang-bang! Tinjunya menghantam empat lautan, dan kakinya menginjak delapan burun. Para iblis di sekitarnya patah tangan dan kakinya, dan kabut darah menyembur keluar. Mereka benar-benar terdorong mundur. Ini! Apa yang baru saja kulihat? Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan menghancurkan tangan iblis abadi dengan satu pukulan dan menghancurkan tubuh iblis abadi dengan satu hentakan. Seberapa besar kekuatan yang dimilikinya? Para penyintas sekali lagi terkejut dan terkesiap kaget. Manusia yang hina, hina sekali. Seberapapun kuatnya dirimu, kau tidak akan bisa membunuh kami. Bahkan jika kami harus membuatmu kelelahan, kami akan membuatmu kelelahan sampai mati. Delapan iblis itu memiliki tubuh abadi. Selama jiwa mereka tidak hancur, tubuh mereka tidak akan mati. Mereka sekali lagi bersatu kembali untuk melawan Qian Kun. Mati! Tatapan mata dingin Chen Jiu menyapu ke delapan iblis itu, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Menggunakan teknik delapan trigram, tangannya bergerak seperti tai chi, dan tangan kanannya menghantam. Bang! Suara teredam terdengar saat dia memukul iblis. Dalam sekejap, iblis itu menghilang dari dunia tanpa jejak. Kabulu! Kemana kamu pergi? Setan-setan lainnya terkejut dan ketakutan. Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali? Apakah dia benar-benar mati? Mengerikan sekali. Kakak magang senior ini benar-benar dapat menghancurkan tubuh abadi. Kapan ahli sekuat itu muncul di perguruan tinggi Qian Kun? Dia hampir setara dengan putra langit di masa lalu. Manusia di bawah mendesah berulang kali. Bang! Bang! Chen Jiu tidak bicara omong kosong. Dia seperti dewa perang yang biadab, mengenakan pakaian compang kemping, memperlihatkan otot-otot emas kuno dan otot-ototnya yang menonjol. Dia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai, dan kinya menembus lautan bintang. Dengan satu pukulan, beberapa iblis yang kuat dihancurkan dalam sekejap. Kekuatannya tak terukur. Hanya itu saja. Mereka buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, saudara magang senior. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Asalkan kalian baik-baik saja. Chen Jiu melirik mereka. Sepertinya dia belum siap untuk turun. Kakak senior, kami dari Perkumpulan Konfusianisme Agung di Akademi Konfusianisme. Saya presidennya, Huonan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Kami pasti akan pergi ke Perguruan Tinggi Kian Kun untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti, pemuda di tengah berkata dengan sangat elegan dan tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jaga dirimu baik-baik. Aku Chen Jiu dari Sovereign Society. Selamat tinggal. Chen Jiu tidak banyak bicara dan sekali lagi melangkah ke kedalaman gua iblis. Chen Jiu tidak berniat berteman dengan mereka karena dia tidak mengerti temperamen orang luar. Dia tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan mereka sekarang. Membentuk karma baik dan mengumpulkan sejumlah pahala, rencana Chen Jiu hanyalah ini. Selanjutnya, Chen Jiu bertarung hingga langit menjadi gelap. Ia sangat bersemangat. Beberapa kelompok manusia berhasil diselamatkan, dan ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membantai banyak iblis. Tiba-tiba, sepotong ruang waktu runtuh. Seperti cermin cahaya bintang, ia menembus kekacauan dan memotong Chen Jiu, yang terbang, hitam dan biru. Menghadapi krisis ini, Chen Jiu segera menghilang dan melarikan diri ke dalam cincin sembilan naga. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa itu adalah iblis bertanduk dua yang buruk rupa yang menyerangnya. Kekuatan hukum seorang Grandmaster tingkat tujuh memang luar biasa. Chen Jiu menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan menutup dirinya. Iblis bertanduk dua itu melihat sekeliling dan pergi tanpa daya. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan agar tidak menjadi sasaran makhluk-makhluk kuat. Chen Jiu perlahan menghilang. Dia tidak membunuh ke segala arah, tetapi berjalan diam-diam menuju Gua Iblis. Aura Iblis yang mengepul masih seperti pilar surgawi, bergulir keluar dari Gua Iblis. Chen Jiu dengan lancar tiba di depan Gua Iblis dan menemukan bahwa itu adalah lubang besar tanpa dasar di pegunungan Kiankun. Dengan begitu banyak bahaya, dengan level Susan, aku khawatir dia akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Chen Jiu menghela nafas dan memutuskan, pada akhirnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Wosh, tak seorang pun berhenti. Chen Jiu melompat ke sarang Iblis sendirian. Setelah terkikis oleh Ki Iblis yang gelap dan tak bercahaya, ia akhirnya berhenti beberapa mil di bawah tanah. Gua Iblis gelap bukanlah Gua yang mengarah langsung ke dunia Iblis bawah tanah. Gua itu terhubung ke segala arah, seperti dunia bawah tanah. Gua itu memancarkan cahaya abu-abu gelap, dan orang-orang bisa melihatnya samar-samar. Aura Iblis yang mengepul melonjak dari atas Gua, dan akhirnya melesat ke langit luar. Mengenai sumber sebenarnya, Chen Jiu tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Gemuruh, aliran energi gelap keluar dari Ki Iblis. Mata Chen Jiu membelalak, dan keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Setan yang menunggangi harimau Iblis berwarna gelap, puluhan pengawal Iblis bertanduk dua, agung. Mereka mengikuti aura Iblis dan berjalan keluar, seolah-olah mereka akan membantai manusia. Chen Jiu diam-diam terkejut. Kekuatan seperti itu pasti akan menyebabkan malapetaka bagi para ahli biasa. Chen Jiu masih memiliki ketakutan yang tersisa akan hancurnya ruang milik penggarap Iblis bertanduk dua. Seberapa kuatkah pemimpin di mendueler? 243. Boom! Tepat ketika Chen Jiu mengkhawatirkan manusia di luar, seberkas cahaya suci tiba-tiba turun dari langit. Sinar itu menyapu segalanya dan menghancurkan segalanya. Sinar itu benar-benar menciptakan jalur cahaya dalam aura Iblis yang bergulung-gulung, menghalangi pemimpin Iblis dan kelompoknya di bawah. Sus, sus! Cahaya suci yang kuat mencairkan kegelapan. Binatang Iblis gelap tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan mati mengenaskan. Huff! Kegelapan terlahir kembali. Pemimpin Iblis di tengah mulai bergerak. Dia membuka tangannya dan memanggil gelombang aura Iblis, yang mendorong cahaya suci keluar dan menghentikan kerugian mereka agar tidak bertambah. Hanya beberapa binatang Iblis dan kau berani menimbulkan masalah. Ku rasa kau sudah lelah hidup. Bersamaan dengan suara sombong dan suci yang terdengar seperti ajaran para dewa, seorang pria berjubak satria putih turun dari langit bersama sekelompok orang. Eh, siapa ini? Sungguh penampilan yang mendominasi dan mengesankan. Chen Jiu yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba membeku karena terkejut. Ini karena dia melihat sosok yang menggerahkan dan cantik. Ungu dan merah yang cantik, sosok yang elok dan menggerahkan itu terbungkus dalam pakaian suci yang dipenuhi ribuan bunga. Segar dan alami, cantik dan murni. Di bawah kontras ribuan bunga, dia hanyalah peribunga, penguasa bunga. Dia cantik tak tertandingi, lembut dan memikat. Bunga-bunga bermekaran, mudan adalah dunianya. Wajahnya yang dihiasi ribuan bunga seperti giyok. Fitur wajahnya secantik bunga surgawi. Terutama mulut kecilnya, merah cerah dengan aura yang memabukkan. Hanya sekilas saja akan membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Mudan, peri seribu bunga. Itu sebenarnya dia. Chen Jiu menatap sosok ini tanpa berkedip. Sambil mengaguminya, dia juga merasa dilema. Mudan adalah guru Chen Hansui. Terakhir kali, dia bertemu dengan mereka dan Chen Hansui bahkan menyemprotkan esensinya. Meskipun dia tidak membantahnya saat itu, mungkin itu karena wajah Chen Hansui. Sekarang setelah dia melihatnya, meskipun dia merasa sangat dekat dengannya, Chen Jiu masih tidak berani keluar dan menemuinya. Bagaimana jika dia menjadi marah karena kejadian sebelumnya dan membunuhnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya? Chen Jiu tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Sulit untuk memahami pikiran seorang wanita. Iblis, berlututlah. Ini adalah putra suci Akademi Cahaya, Tuan Yien. Pemuda itu berdiri di sana seperti orang suci. Seseorang di sampingnya segera mulai mencacimaki para iblis, sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Aura Cahaya. Sungguh aura yang penuh kebencian. Aku, Raja Iblis Agung Berni, akan menghancurkan cahaya sepenuhnya dan membawa kegelapan ke benua ini. Kalian semua manusia akan mati. Iblis muda itu melotot. Api hitam berkelebat di matanya, tanpa ampun dan tanpa ampun. Ah. Tidak. Aku tidak ingin mati. Pemuda yang melangkah maju untuk menegur Yien tiba-tiba berteriak. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api iblis yang berkobar, dan dia mati begitu saja di depan Yien. Ekspresi Yien sangat buruk. Kalian semua, mundurlah. Aku akan membunuh iblis-iblis ini. Yien melambaikan tangannya, bersiap untuk melawan mereka sendirian. Betapa menggelikannya. Serang bersama. Ayo kita tangkap mereka semua sekaligus. Raja Iblis Berni melambaikan tangannya, bersiap untuk membantai semua orang. Bunuh. Para iblis meraung sambil menyerang ke depan. Mereka bagaikan banjir lahar hitam yang tidak mungkin dihentikan. Tuhan berkata bahwa dunia ini harus memiliki cahaya. Menghadapi serangan iblis, Yien sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih suci. Dia seperti dewa yang menyelamatkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya menyebar ke seluruh gua. Energi cahaya itu melarutkan kegelapan. Kemanapun ia pergi, para iblis menjerit. Seolah-olah mereka semua telah dilemparkan ke dalam tungku besi. Tubuh mereka meleleh dalam sekejap. Ratusan binatang sihir hitam lenyap dalam sekejap mata. Hanya beberapa lusin iblis bertanduk dua yang tersisa. Namun, mereka jelas tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa bergerak saat menghadapi Aura Cahaya. Sialan! Sapu kegelapan! Berni geram! Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menyemburkan ki jahat gelap yang tak berujung untuk menahan Aura Cahaya. Tuhan berkata untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia dan mengembalikan kedamaian ke dunia. Ekspresi Yien masih suci. Dia melambaikan tangannya lagi, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Bang! Bang! Uluhan iblis bertanduk dua yang kuat yang telah mencapai tingkat ketujuh alam Grandmaster meledak satu per satu. Mereka mati tanpa mayat yang utuh, dan tidak ada tanda-tanda mereka akan hidup kembali. Ini, apakah ini masih penyihir agung tingkat sembilan? Chen Ji-u terkejut. Setan bertanduk dua yang membuatnya takut bahkan tidak mampu bertahan dua gerakan melawan Yien. Kekuatan Yien benar-benar tak terbayangkan. Kau, bagaimana kau bisa mewakili kehendak Tuhan dan melepaskan Aura Cahaya yang begitu murni? Berni jelas terkejut. Ia lupa untuk menyerang sejenak. Iblis, kakak senior Yien memiliki tubuh cahaya ilahi. Dia telah disukai oleh Dewa Cahaya sejak dia masih muda. Kamu seharusnya puas bahwa kamu mati di tangannya. Apa? Tubuh cahaya ilahi? Tidak heran. Berni terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Dia berkata dengan tegas, legenda mengatakan bahwa tubuh cahaya ilahi ini sebanding dengan tubuh cahaya ilahi dari dunia iblis. Hanya saja aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Hari ini, aku tidak menyesal. Tubuh cahaya ilahi seharusnya merupakan jenis tubuh cahaya ilahi. Itu seharusnya menjadi salah satu dari sepuluh tubuh ilahi teratas. Itu seharusnya sebanding dengan empat garis keturunan teratas. Chen Jiu diam-diam terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa begitu kuat di level Yien. Selain tubuh cahaya ilahimu, semua tubuh iblis lainnya hanyalah sampah di hadapanku. Aku menyarankanmu untuk patuh dan mendengarkanku. Yien menatap Berni dengan jijik. Dia sama sekali tidak memandangnya. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Aku, Berni, memiliki tubuh suci iblis, dan aku sudah menjadi setengah suci. Aku tidak percaya bahwa tubuh suci iblismu benar-benar sekuat itu. Saat Berni meraung, ki iblis melonjak keluar seperti ombak. Dia benar-benar melepaskan kekuatan suci secara samar. Ia bagaikan penguasa langit dan bumi, penguasa dunia. Ia telah melampaui kefanaan dan memasuki kekudusan. Ia bukan lagi roh fana biasa. Ia termasuk dalam tingkatan roh abadi yang lebih tinggi. Berni berada dalam kumpulan energi iblis, memandang rendah semua orang dengan jijik, dingin, dan tanpa emosi. Huff! Gemetar! Iblis! Cahaya turun ke dunia. Yien mencibir. Dia menatap langit dengan tatapan saleh. Dengan gemuruh, langit terbelah. Aura cahaya murni memercik seperti cahaya bintang, langsung memenuhi seluruh gua dan mengeluarkan semua ki iblis dan kegelapan. Bess, Berni, yang berjuang untuk bertahan dalam kegelapan, melemah dengan cepat. Dia tidak bisa menahan serbuan cahaya ini. Dia menatap Ian dengan kaget dan berteriak. Jadi, kau juga seorang half-saint. 244. Menyerah atau mati. Ian menatap Berni dengan tenang. Meskipun mereka berada pada level yang sama, penghinaan di matanya tampak berasal dari tulangnya. Dia sama sekali tidak memikirkan Berni. Fisik Devilsage terlahir dengan potensi untuk menjadi Gritsage. Berni adalah putra yang bangga dari fisik Devilsage, dan merupakan sosok yang mengagumkan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memimpin pasukan seperti itu. Sekarang setelah dia dipandang rendah seperti sampah, dia menjadi marah. Hukum sihir kegelapan, kuasai langit dan bumi. Boom! Seluruh tubuh Berni tiba-tiba memancarkan sinar cahaya hitam, menembus awan dan kabut. Aura cahaya yang kuat itu benar-benar tertembus olehnya. Kekuatan hukum menyebar, dan kegelapan kembali turun. Semua orang merasa bahwa Berni adalah penguasa dunia ini, seorang dewa. Tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Hukum kegelapan, kontrak iblis. Sungguh kekuatan yang mengerikan dan kutukan iblis. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat menahan pikiran jahat. Seolah-olah mereka akan jatuh dan menjadi iblis. Itu sangat mengerikan. Tuhan berkata bahwa saat aku turun, aku akan memenuhi dunia dengan cahaya. Wajah Ian masih tetap suci seperti sebelumnya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat terang. Setiap sinar cahaya adalah kekuatan hukum cahaya yang dapat membangun dunia. Itu adalah tingkat energi asal dunia tertinggi yang dapat dikendalikan manusia. Namun, pada saat ini, para malaikat memenuhi langit, dan Ian seperti dewa cahaya itu sendiri. Ia dipenuhi dengan kekudusan dan kemuliaan yang tak terbatas. Ah, mustahil. Kita berdua adalah hukum. Bagaimana kau bisa melenyapkan kegelapanku? Teriakan tak rela terdengar. Ternyata hukum kegelapan milik berni yang kuat diserap oleh hukum cahaya dalam sekejap mata. Seluruh gua langsung dipenuhi cahaya. Tidak ada bayangan atau kegelapan di sudut manapun. Chen Jiu merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gemuruh. Awan-awan iblis yang bergulung-gulung di langit juga dimurnikan karena ini. Bahkan pilar-pilar iblis yang mengjulang tinggi pun memiliki kemungkinan untuk hancur berantakan. Ini terlalu mengerikan. Iblis, sekarang kau tahu betapa konyolnya melawan di hadapanku. Ejek Ian. Itu seperti dewa berdaulat yang sedang marah. Itu membuat orang-orang merasa malu, dan mereka tidak berani menghadapinya. Tidak, aku menolak untuk menerima ini. Lord Demon God, aku, Bernie, bersedia mengorbankan hidupku demi kekuatanmu. Berkatilah aku, kekuatan Demon God. Wajah Bernie dipenuhi kegilaan saat ia mengaktifkan teknik pengorbanan, mempersembahkan inti tubuhnya kepada Lord Demon God. Gemuruh. Sebuah kekuatan besar datang dari kehampaan. Itu seperti raungan dewa iblis. Itu melewati hukum cahaya dan menyerbu tubuh Bernie. Raungan, Bernie meraung, dan seluruh tubuhnya langsung tumbuh 10 kali lebih tinggi. Ototot dan aura gelap di sekujur tubuhnya tampak hampir meledak. Kekuatannya tak terbatas, dan dia dapat menghancurkan gunung dan sungai, waktu dan ruang. Dewa iblis memiliki kekuatan terbesar di dunia, dan mereka dapat menghancurkan segalanya. Tubuh ilahi cahaya, aku akan menghancurkanmu. Setelah dirasuki oleh dewa iblis, Bernie dipenuhi dengan keyakinan dan tirani yang tak terbatas. Dengan lambayan tangannya, dia benar-benar menghancurkan hukum cahaya, dan dia menyerang Bernie seperti harimau yang ganas. Bumi berguncang, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Di hadapan Allah, semua perlawanan akan hancur. Ian sama sekali tidak tampak khawatir. Ia melambaikan tangannya dan menebas dengan pedang cahaya suci. Para malaikat bernyanyi, dan roh-roh memberikan berkat mereka. Pedang ini tampaknya mewakili keinginan dunia. Mustahil untuk menolaknya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Bernie, yang dirasuki oleh dewa iblis yang kuat, terbelah dua. Tubuh iblis yang kuat itu menggeliat dan jatuh ke tanah menjadi dua, tidak dapat bersatu kembali. Tidak, aku tidak akan mati. Dewa iblis tidak akan kalah. Aku mati. Bagaimana mungkin aku mati? Jiwa mereka seakan terpotong. Keinginan kedua tubuh iblis itu tidak lagi sama. Iblis, katakan padaku alasan mengapa letusan dua iblis begitu besar, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ian menegur dengan dingin. Dia menyebarkan sinar cahaya suci yang untuk sementara membentuk kembali dua tubuh iblis. Ah, cahaya penuh kebencian, kebenar-benar ada di tubuhku. Tak termaafkan. Kalian semua akan mati. Wajah Bernie berubah. Benua kiankun akan segera ditaklupkan oleh kami. Kalian manusia tidak akan bisa hidup lama, haha. Apa? Mungkinkah segel kuno itu telah bergerak? Ekspresi Ian juga menjadi serius setelah mendengar ini. Haha. Bernie tertawa terbahak-bahak, tidak lagi menjawab Ian. Mati. Melihat bahwa ia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, Ian tidak lagi menahan diri. Ia melepaskan telapak tangan cahaya, langsung menghancurkan tubuh Bernie dan membuatnya hancur dalam cahaya. Ini, seorang setengah sage terbunuh dengan mudah. Chen Jiu terdiam. Kekuatan tubuh cahaya ilahi adalah sesuatu yang tidak dapat ia perkirakan. Mampu membunuh seorang ahli di level yang sama dalam sekejap, fisik puncak benua kiankun benar-benar luar biasa dan mengerikan. Sambil diam-diam memeriksa dirinya sendiri, Chen Jiu menemukan perbedaan antara dirinya dan Ian. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika Ian ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya dengan sekali pandang. Tetapi ketika dia melihat penampilan patuh periwan Hua di belakangnya, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, Ian melihat ke arah Chen Jiu dan berkata, siapa di sana? Keluarlah. Seolah-olah jiwa dan tubuhnya telah terkunci. Tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa berjalan sesuai keinginan Ian. Chen Jiu terkejut, tetapi dia tidak melawan. Dia berjalan keluar dari sudut itu tanpa daya. Seorang prajurit tingkat delapan dari Akademi Kian Kun. Bukankah kau mencari kematian dengan datang ke sini? Ian menatap Chen Jiu dengan jijik saat melihatnya keluar. Chen Jiu, kau bisa itu kamu? Setelah melihat Chen Jiu, wajahmu dan memerah dengan cepat. Namun, dia tetap berdiri dengan tenang dan berteriak, dasar anak bodoh, kenapa kau ada di sarang iblis? Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi, tahukah kau? Guru, saya hanya penasaran. Saya akan berhati-hati. Chen Jiu melihat bahwamu dan masih mengkhawatirkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut. Hah? Kalian saling kenal. Pada saat ini, Ian mengerutkan kening dan berjalan mendekat dengan sedikit tidak senang. Dia berdiri di samping peoni seolah-olah menyatakan kedaulatannya, yang membuat Chen Jiu sangat marah. Ini keponakan muridku, Chen Jiu. Mudan memperkenalkannya dan berkata dengan tidak senang, Chen Jiu, jangan panggil aku Sifu. Aku seperti wanita tua. Panggil saja aku Sifu. Ah, Oke, oke. Chen Jiu mengangguk. Dia tentu saja senang. Dibandingkan dengan Sifu, Sifu lebih dekat satu generasi. 245. Chen Jiu, bagaimana kamu bisa sampai di sini sendirian? Apakah kamu tidak menemui bahaya? Mudan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku beruntung. Aku tidak bertemu dengan iblis yang kuat, jadi aku menyelinap masuk. Chen Jiu berkata dengan santai, tidak memperlihatkan kekurangan apapun. Hei, kamu terlalu nakal. Mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memarahi Chen Jiu. Dia sudah menganggap Chen Jiu sebagai murid junior. Chen Jiu telah banyak bercerita tentang apa yang terjadi hari itu. Meskipun hal itu membuatnya merasa sangat malu, dia kemudian mengetahui bahwa Chen Jiu hanyalah seorang anak yang bodoh dan sederhana. Terhadap seorang anak dengan hati yang begitu murni dan tidak ternoda oleh kotoran dunia fana, bagaimana mungkin peoni menyalahkannya atas apapun. Setelah mengetahui latar belakangnya, Mudan bahkan merasa sedikit simpati pada Chen Jiu. Selain itu, karena hubungannya dengan Chen Hanswe, Chen Jiu sangat memperhatikannya. Ini tidak palsu. Chen Jiu, tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini. Sebaiknya kau pergi. Yien tidak puas dengan pembicaraan mereka berdua dan tiba-tiba mengingatkannya, demi kebaikan. Tetapi aku ingin mengalaminya. Bibi bela diri, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa melakukannya sendiri. Chen Jiu tampak percaya diri. Dia tidak bermaksud untuk terus mengganggu mereka atau meminta perlindungan karena dia masih perlu menemukan mata air naga langit dan bumi. Tidak nyaman baginya untuk mengikuti mereka. Di mata Yien, kemurahan hatinya adalah tanda bahwa dia menyetujui Chen Jiu dan menganggapnya bijaksana. Namun, di mata Mudan, berbeda. Dia menganggap Chen Jiu tidak takut dan memiliki temperamen remaja. Tidak, Chen Jiu, kamu tidak boleh berlarian. Sebaiknya kamu ikut aku. Bibi bela diri akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mudan segera membuat keputusan. Dia sedikit khawatir akan mengirim Chen Jiu pergi seperti ini, jadi dia memutuskan untuk membawanya bersamanya. Apa? Kau ingin aku mengikutimu? Chen Jiu melotot padanya dan menjawab dengan enggan, Bibi bela diri, aku ingin menjelajah sendiri. Jelajahi pantatku. Apa kau pikir ini gua harta karun? Ini sarang iblis. Jika kau tidak hati-hati, kau akan mati. Tegur Mudan. Ia bahkan lebih bertekad untuk menjaga Chen Jiu di sisinya. Jika ia melepaskannya dan sesuatu terjadi padanya lagi, bagaimana ia akan menjelaskannya kepada Chen Hanswe? Benar sekali. Bocah ini tidak tahu diri. Ku rasa kita harus mengirimnya keluar. Mudan, bagaimana menurutmu? Yien segera menyarankan. Tidak, bagaimana kalau dia kabur? Bagaimana kalau dia bertemu monster yang kuat? Namun, Mudan menggelengkan kepalanya dan menolak. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Sudah kuputuskan. Chen Jiu, kau harus mengikutiku. Jika keberani berkeliaran, jangan salahkan aku karena menahanmu. Kakak senior Yien, selamatkan aku. Chen Jiu dapat melihat bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara Yien dan Mudan. Merasakan hal yang sama, dia langsung pergi ke gurunya dan memohon. Yien mengerutkan kening dan menatap Mudan, lalu menatap Chen Jiu yang naif. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak membantahnya. Dia berkata, Chen Jiu, Mudan memintamu untuk mengikutinya. Dengan perlindunganku, kamu akan baik-baik saja. Tapi aku ingin menjelajah sendiri. Chen Jiu melolong. Namun, dia masih tak berdaya ditarik oleh Mudan di telinganya. Dia tidak bisa menolak. Nak, jaga sikapmu. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa mengikuti Tuan Yien. Ratusan pengikut lainnya juga mencoba membujuknya. Tanpa daya, Chen Jiu hanya bisa mengikuti kerumunan itu ke kedalaman Gua Iblis. Harus dikatakan bahwa tubuh cahaya ilahi Yien memang sangat kuat. Dalam perjalanan, dia membunuh semua Iblis. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena semua orang mengikutinya, hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Yien membersihkan area itu sendirian, sementara Mu dan mengawasinya dari samping. Mereka saling melengkapi dengan baik. Cek-cek, Peri Wan Hua dan Tuan Yien kita adalah pasangan yang serasi, suara-suara samar tanda setuju terdengar dari seratus orang dalam kelompok itu. Wajah Peri Wan Hua memerah saat mendengar ini. Dunia bercahaya, ketika Yien mendengar suara ini dan melihat persetujuan diam-diam mudan, dia menjadi semakin bersemangat. Dengi Wan Hua, Ratu Bunga, Ratu Bunga. Hanya orang secantik dia yang layak mendapatkan tubuh suci Tuan Yien. Chen Jiuta kuasa menahan diri untuk tidak menyelah. Tetapi ku dengar Kaisar ingin mengambil tujuh peri langit dan bumi untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadikan mereka istri dan selirnya. Katakan padaku, menurutmu siapa yang lebih berkuasa, Kaisar atau Tuan Yien? Siapa yang akan memenangkan tujuh peri? Boom, jelas Yien mendengar kata-kata itu. Dia menghancurkan banyak payudara dengan telapak tangannya. Dia sangat marah. Kaisar. Orang itu memang mendominasi dan tidak bermoral. Selain itu, dia memiliki garis keturunan Qian Kun, salah satu dari empat garis keturunan besar. Aku khawatir dia setara dengan Tuan Yien. Ketika Kaisar disebutkan, wajah semua orang langsung menjadi penuh hormat. Apa? Garis keturunan Qian Kun. Chen Jiuta kejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang latar belakang Kaisar. Dia bahkan lebih takut padanya sekarang. Boom. Dengan suara ledakan keras, sekelompok iblis hancur. Yien tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan berteriak, kalian semua, diamlah. Jika kalian terus bergosip, aku akan membiarkan kalian membantai iblis-iblis itu sendiri. Iya, semua orang gemetar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka sekarang berada jauh di dalam sarang setan, dan para iblis itu sangat kuat. Meskipun seratus orang ini tidak lemah, jika mereka benar-benar mulai membunuh, mereka tidak akan mampu menahan kelelahan. Baiklah, Yien, jangan bertengkar dengan mereka. Kaulah yang paling ku kagumi. Tian Zi itu ingin bertemu dengan ku baru-baru ini, tetapi aku menolaknya. Aku sangat membenci karakternya. Mengetahui bahwa pihak lain cemburu, peoni buru-buru mencoba membujuknya. Apa? Kaisar benar-benar ambisius. Kali ini, Yien bahkan lebih marah. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Ini, Mu dan tertegun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Eh, sepertinya ada kemungkinan besar. Chen Jiu menatap keduanya dan tak dapat menahan diri untuk berpikir. Ia menyadari bahwa mereka tampaknya saling mengenal dengan sangat baik dan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan berkembang ke arah itu, tetapi mereka tidak menjalin hubungan yang nyata. Meskipun Yien kuat, hatinya dipenuhi rasa cemburu. Chen Jiu Shuo berpikir bahwa mungkin dia bisa memanfaatkan rasa cemburu itu untuk membuatnya bertarung dengan Tian Xi, menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Kaisar lebih menyukai Mulan. Ini sama saja dengan mencuri gadis Chen Jiu. Dia sangat membencinya, tetapi dia terlalu lemah. Dia khawatir sebelum dia dewasa, dia akan dicuri oleh Kaisar. Ketika dia mengetahui bahwa Yien memiliki tubuh Qian Kun, dia hampir putus asa. Namun, penampilan Yien membuatnya melihat harapan lagi. Dengan rencana di benaknya, Chen Jiu segera mengambil inisiatif dan berkata dengan keras, Bibi bela diri, aku mendengar dari Bibi bahwa asosiasi Kaisar memberinya dekrit ke Kaisaran. Mereka memintanya untuk mencari cara agar kamu bisa bertemu dengan Kaisar. Mereka bilang itu akan sangat bermanfaat. 246. Apa? Lalu Kaisar benar-benar mengirim dekrit kepada Hansue. Kok aku nggak tahu soal itu? Di tengah keterkejutan peoni, wajahnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Putra surga selalu menganggap semua orang di bawahnya. Dia benar-benar tidak terkendali dan mengamuk tanpa rasa takut sedikitpun. Kesombongannya tidak terbatas. Mungkinkah dia benar-benar mengira dirinya adalah putra surga dan dapat memerintah semua orang? Bibi bela diri, mungkin Bibi khawatir padamu dan takut kau akan membuat Kaisar tidak senang dan membawa kematian bagi dirimu sendiri. Itulah sebabnya dia terus menundanya dan tidak berani memberitahumu, kata Chen Jiu tanpa daya. Tapi berapa lama masalah ini bisa ditunda? Karena Kaisar tertarik, dengan karakternya, dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bibi bela diri, kamu harus berhati-hati. Boom, terdengar ledakan. Wajah suci Yien memerah. Dia berkata dengan marah, Peoni, jangan khawatir. Jika Tian Xi itu berani bersekongkol melawanmu lagi, aku akan menghancurkannya. Jangan gegabuh. Masalah ini belum dikonfirmasi. Yien, jangan terlibat konflik dengannya. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh, saranmu dan dengan nada khawatir. Apakah aku seseorang yang bisa dianggap remeh? Mudan, apakah aku tidak sebaik dia di hatimu? Yien membalas dengan sangat tidak puas. Aku, Yien, tidak bisakah kau merasakan apa yang kurasakan padamu? Mudan sangat malu hingga wajahnya memerah. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, dia menjelaskan semuanya. Mudan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak membentakmu. Yien tidak bisa menahan rasa senangnya. Mampu memenangkan hati Kaisar dalam memperebutkan seorang wanita adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Bibi bela diri. Chen Jiu, kamu tidak perlu bicara lagi. Aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Mudan menghentikan Chen Jiu untuk melanjutkan, dan kelompok itu terus maju. Gemuruh, seolah menahan amarahnya, Yien menggunakan hukum cahaya untuk menembus gua-gua iblis. Itu sangat ganas. Ah, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Kita di pihak yang sama, kita di pihak yang sama. Tiba-tiba, teriakan datang dari gua-gua iblis di depan, menyebabkan semua orang menjadi sangat bingung. Bagaimana bisa ada manusia di gua setan yang begitu dalam? Pertarungan di sarang iblis baru saja dimulai, dan dengan seorang ahli seperti Ian yang memimpin, mereka seharusnya menjadi kekuatan terkuat di sarang iblis. Namun, seseorang benar-benar telah menjelajah lebih dalam kesarang iblis daripada mereka. Ada sesuatu yang tidak beres. Sementara semua orang bingung, mereka tidak takut. Halo semuanya, kami adalah Five Elemental Freaks dan Si Wupan dari asosiasi Tian. Kami datang untuk membantai para iblis. Enam dari mereka adalah S. Di masa lalu, asosiasi putra surga adalah papan nama dimanapun mereka pergi. Mereka jelas merupakan eksistensi yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Sayangnya, seperti yang diharapkan, mereka bertemu Ian hari ini. Ketika dia mendengar kata-kata, asosiasi Tian Si, matanya langsung menyipit dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain membunuh mereka di tempat untuk meredakan kebencian di hatinya. Mengapa kalian ada di sini? Katakan yang sebenarnya padaku. Chen Jiu tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Susan. Melapor kepada Tuan, kami datang atas perintah asosiasi Tian untuk mencuri mata air naga langit. Susan sudah lama menyerah kepada Chen Jiu. Dia tidak berani lalai dan segera memberitahunya tujuan perjalanan ini. Susan, kau, kelima orang lainnya menatapnya dengan marah. Dasar bocah, bukankah kau berbicara terlalu cepat? Oh, kalau begitu, apakah kamu sudah memperoleh mata air naga surgawi? Chen Jiu bertanya sekali lagi. Kami sudah mendapatkannya. Kami hanya bersiap untuk kembali. Lanjut Susan. Lima elemental freaks memutar mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa bocah ini begitu jujur sebelumnya? Apa? Ada lapisan demi lapisan iblis di depan. Dengan basis kultifasimu, bagaimana kau bisa mencapai kedalaman dan mendapatkan mata air naga surgawi? Bahkan Mudan pun terkejut. Bicaralah. Teriak Chen Jiu. Susan tidak berani menentang. Kami memiliki medali asosiasi Tian, jadi kami dapat mengusir setan secara alami. Medali asosiasi Tian. Mungkinkah dia dapat memerintah setan? Aku rasa putra langit ini pasti telah bersekongkol dengan para iblis. Kalau tidak, dengan hanya sedikit dari kalian, bagaimana kalian bisa mendapatkan mata air naga langit dan bumi? Yien bukan orang bodoh, dan dia langsung menebak inti permasalahannya. Dia berteriak, Putra langit yang baik. Kau benar-benar berkolusi dengan dunia iblis dan menyuruh mereka membantai manusia, menyebabkan bencana menimpa benua ini. Mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan hidup di benua Kiankun kali ini. Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Ekspresi lima elemental Freaks berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meninggalkan. Apakah menurutmu kamu masih bisa pergi? Yien berkata dengan ekspresi suci. Demi perdamaian benua ini, aku harus mengungkap rencana jahatmu. Siapa kamu? Kamu berani menantang asosiasi Tian kami. Kamu mau mati. Teriak lima elemental Freaks, ingin menakut-nakuti Yien. Omong kosong asosiasi Tian, dihadapan Yien dari Akademi Cahaya, kau bukan apa-apa, derutu Yien dengan wajah penuh kebanggaan. Kau, jadi kau adalah tubuh cahaya ilahi Yien. Kali ini, lima makhluk aneh elemental tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Di hadapan seorang ahli yang setingkat dengan asosiasi Tian, mereka sama sekali tidak berguna. Hei, kau mencuri mata air naga langit. Apa kau berencana menyuap peri es? Chen Jiu tiba-tiba bertanya pada Zusan. Ya, kata-kata Tuan memang benar. Zusan tidak mengerti, tetapi dia tetap menuruti keinginan Chen Jiu dan mengangguk. Kudengar asosiasi Tian menginginkan tujuh peri untuk dirinya sendiri. Benarkah itu? Chen Jiu tidak memberi siapapun kesempatan untuk bertanya dan berteriak lagi. Tentu saja. Yang mulia asosiasi Tian ditakdirkan untuk menyatukan benua. Prestasinya akan tercatat dalam sejarah. Hanya tujuh peri yang layak untuknya. Ketika saatnya tiba, kepala sekolah akan menganugerahkan gelar permaisuri, dan peri lainnya akan menjadi selir. Cukup. Yien tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berteriak dan menatap tajam ke arah Zusan. Dia bertanya, Apakah semua yang kamu katakan benar? Siapa yang tidak tahu tentang prestis seasosiasi Tian? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengatakan ini? Semua orang di Akademi tahu. Wajah Zusan penuh dengan kebanggaan. Dia percaya bahwa dengan Chen Jiu di sini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Benar sekali. Yien, meskipun kamu memiliki tubuh cahaya ilahi, asosiasi Tian kami juga memiliki garis keturunan Qian Kun. Dia lebih kuat darimu, bukan lebih lemah. Sekarang setelah kamu menawar dengan kami, kamu membuat segalanya menjadi sulit baginya. Kurasa kamu harus membiarkan kami pergi agar dia tidak akan menimbulkan masalah untukmu. Setelah lima elemental freaks pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sombong. Asosiasi Tian bertindak tanpa keraguan. Mereka tidak bisa kehilangan reputasi mereka di depan siapapun. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dunia ini memang seperti ini. Dia tidak percaya bahwa Yien berani menghentikannya. Lima elemental freak mulai setuju dengan Zusan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan bersembunyi. Begitu identitas asosiasi Tian terungkap, siapa yang berani bergerak? 247. Putra surga ingin pamer. Beraninya kau main-main denganku. Sungguh putra surga yang baik. Dia bersekongkol dengan alam iblis, dan setiap orang berhak menghukumnya. Hari ini, aku akan menjatuhkan kalian semua dan menegakkan keadilan atas nama surga. Yien punya alasan yang sah, dan dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak, Tuhan berkata bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk kehilangan cahaya mereka. Sizzle, dengan lambayan tangannya, cahaya suci memercik ke bawah. Enam bola cahaya tiba-tiba muncul dan menjebak monster lima elemen, Zusan, dan yang lainnya. Ah, Yien, beraninya kau memenjarakan kami. Kau membuat putra langit bermusuhan. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Monster lima elemen merasakan kelima inderanya disegel, dan dia sangat ketakutan. Keluarkan mata air naga langit dan bumi, Yien mengabaikan mereka dan mengambil botol harta karun dari tubuh Zusan. Dia membukanya dengan lembut, dan kis spiritual yang segar dan bergizi mengalir keluar. Rasanya seperti kinaga melayang di udara, dan menyebar ke segala arah, membuat semua orang merasa segar. Mata air naga langit dan bumi. Sepertinya ini adalah manfaat yang dijanjikan putra langit. Aku akan memberikannya kepadamu, Chen Ji-u. Apa? Kau memberikannya padaku? Chen Ji-u melihatnya dengan penuh semangat. Awalnya dia khawatir Yien akan mengambilnya sendiri, tetapi sekarang dia memberikannya kepadanya. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit kehilangan. Apakah dia memberikan hal yang begitu penting kepadanya tanpa alasan? Berikan ini pada bibimu. Katakan padanya untuk berkultivasi dengan baik dan jangan takut pada putra langit. Katakan saja bahwa aku, Yien, mendukungnya. Di masa depan, jangan pedulikan putra langit. Jika kau menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Yien menyatakan tujuannya. Oh, aku mengerti. Chen Ji-u mengangguk. Jadi itu bukan untuknya, tapi untuk menjilat mudan. Yien, ini terlalu berharga. Hanswe tidak mampu membelinya. Mudan tidak bisa menahan rasa malu. Mudan, semua harta benda ini tidak ada artinya bagiku. Mengapa kau harus bertengkar denganku? Wajah Yien penuh dengan kemurahan hati, dan dia tampak tidak peduli sama sekali. Baiklah, terima kasih banyak. Akhirnya, Peoni menerima bantuan itu, membuat Yien merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Peri Wan Hua, apakah itu kamu? Cepatlah dan minta Yien untuk melepaskan kita. Kau harus tahu bahwa kau juga akan menjadi selir kaisar di masa depan. Kita semua adalah keluarga. Salah satu dari lima elemental freaks tampaknya telah mengingat sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Mudan mengenakan jubah suci bunga surgawi dan sangat mudah dikenali. Tidak heran orang-orang mengenalinya sekilas. Tadi, mereka hanya fokus pada pertengkaran dan tidak memperhatikan keberadaannya. Sekarang, monster lima elemen tidak bisa tidak memperlakukannya sebagai sedotan penyelamat. Tuhan telah berkata bahwa ada beberapa orang yang tidak lagi memiliki kebutuhan untuk hidup, jawab Ian dengan tata pantajam saat ia melepaskan semburan cahaya suci. Dalam sekejap mata, orang itu berubah menjadi buru cahaya suci dan menghilang di Cakrawala. Cukup, Ian. Jangan marah. Ayo cepat dan lihat segelnya, saranmu dan dengan ramah. Baru kemudian Ian tenang, dan kelompok itu sekali lagi bergegas maju. Setelah melalui serangkaian rintangan, mereka menempuh perjalanan ratusan mil dan membunuh banyak sekali makhluk iblis. Akhirnya, mereka tiba di gua iblis yang besar. Nebula-nebula berputar mengelilinginya seperti lubang hitam. Ukurannya tak terbatas, dan dipenuhi semacam aura primordial agung yang mengilhami rasa hormat dan takut. Setelah terhubung ke dunia lain, semua orang menatap lubang besar itu dengan kaget. Pikiran mereka semua terguncang. Jika bukan karena lingkaran segel pelindung Fajra di sekitar lubang besar itu, semua orang merasa bahwa mereka akan jatuh saat melihat lubang setan. Ki jahat yang mengepul keluar dari tengah gua. Bahkan segel Fajra tidak dapat sepenuhnya mengisolasi ki jahat tersebut. Untungnya, segelnya tidak rusak. Makhluk iblis Sage Agung tidak akan bisa mencapai tempat ini, jadi tidak perlu khawatir. Melihat segel itu, Ian menghela napas lega. Hmm, lihat? Ada mata air jernih di sana. Itu pasti mata air naga langit dan bumi, kan? Tiba-tiba seseorang menoleh ke atas gua iblis. Ki iblis melonjak dan berputar-putar di danau batu surgawi yang kecil. Di bawahnya, tetesan cairan ilahi berwarna biru safir menetes dengan lembut. Mereka seperti permata ilahi, tak ternilai dan tak terukur. Mata air naga langit dan bumi adalah inti sari urat nadinaga, dan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Itu sebanding dengan pil abadi dan obat-obatan suci. Sebagian besar mata air naga langit dan bumi telah diambil. Namun, setetes ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang meneteskan air liur. Jika mereka bisa minum beberapa tetes, itu akan menjadi manfaat seumur hidup. Baiklah, kalian masing-masing boleh pergi dan mengambil tiga tetes. Menghadapi tatapan penuh nafsu dari semua orang, Ian berbicara dengan sangat murah hati dengan sikap sopan. Terima kasih banyak, Master Yien, semua orang gembira dan terbang ke puncak gua, membentuk barisan panjang di depan mata air naga langit dan bumi. Namun sebelum mereka sempat mendapatkan setetes pun, perubahan lain terjadi. Boom, tiba-tiba, terdengar ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Ki iblis yang kuat menyembur keluar dari gua iblis dalam sekejap. Itu seperti gelombang pasang yang menenggelamkan semua orang, menyebabkan mereka kehilangan semua tanda kehidupan. Raungan, tengkorak yang mengerikan tiba-tiba muncul, menelan langit dan melahap bumi, memamerkan kekuatannya. Apa? Tinju iblis bayangan suci. Yien terkejut dan segera berteriak, Tuhan berkata bahwa tidak perlu ada kegelapan di dunia yang terang. His, cahaya suci menyebar, dan tengkorak yang kuat itu menjerit dan menghilang, meninggalkan tumpukan tulang yang patah. Ini, ini terlalu kejam. Chen, Ji U terdiam. Untungnya, dia ragu-ragu dan tidak mengantre lagi untuk mengambil air mata air naga. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi salah satu dari kerangka ini. Gemuruh, Ki iblis mengepul, dan lapisan segel langsung terbuka, seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, kehendak yang melanggar hukum meluas keluar dari gua iblis, mengintimidasi langit dan bumi, mendominasi alam semesta, dan tertinggi. Holy Aura, sungguh Holy Demon yang kuat. Ekspresi Yien berubah, dan dia buru-buru memukul segel itu dengan kedua tangannya. Tuhan berkata bahwa cahaya itu dapat mengembalikan kejayaan masa lalu. Yien menyalurkan aura cahaya yang tak terbatas ke dalam sangkar, dan kunci yang kuat seperti baja itu bersinar terang sekali lagi. Lapis demi lapis, kunci itu mengencang sekali lagi. Cucu, itu mengencang, dan tekat yang kuat itu perlahan memudar. Chen Jiu juga linglung, tanpa sadar ia mundur jauh, dan bersiap untuk melarikan diri ke dalam cincin sembilan naga kapan saja untuk menghindari bencana. Yien memang kuat, tetapi dia tidak terlalu bisa diandalkan. Hal itu dapat dilihat dari kematian tragis lebih dari seratus pengikutnya. Bagaimanapun, Yien hanyalah seorang half-sain, dan dia tidak bisa mengurus semuanya. Di saat-saat kritis, dia tetap akan memprioritaskan dirinya sendiri. Chen Jiu tidak bisa terlalu mengandalkannya. Raungan, tepat saat Yien menghela nafas lega, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan, dua iblis itu terbuka, dan cakar raksasa menjulur keluar darinya. Cakar itu kuno dan ganas. 248. Sepi, abadi, berat. Ini adalah cakar yang ditutupi sisik hitam. Cakar itu besar dan tajam, seolah-olah itu adalah kehendak surga. Cakar itu sangat menakutkan. Tidak bagus, energi asal 10 ribu bunga. Pada saat ini, wajah cantikmu dan menjadi pucat. Dia dengan cepat menyuntikkan Yuan Qi-nya ke dalam diamond lock, menyebabkan bunga-bunga bermekaran di atasnya. Kemudian, dia mulai mengencangkannya lagi. Gemuruh, sayangnya, bahkan dengan kekuatan gabungan Yien dan Mudan, mereka tidak mampu menghentikan iblis ini turun. Cucu, saat segel Fajra mengencang, segel itu sekali lagi didorong kembali oleh Qi iblis yang bergulung di dalamnya. Seluruh segel didorong terbuka, dan dengan gemuruh lain, cakar raksasa identik lainnya dengan ganas menusuk keluar dari dalam. Tidak bagus, Chen Jiu, cepatlah lari. Mu dan terkejut. Dia menoleh ke belakang dan buru-buru mengingatkannya sambil meningkatkan kekuatan diamond lock. Bibi bela diri ini benar-benar baik padaku. Chen Jiu sedikit tersentuh. Namun, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Dia buru-buru menemukan tempat tersembunyi dan melarikan diri ke dalam cincin sembilan naga. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Dewa berkata bahwa saat aku turun, biarkan dunia dipenuhi dengan cahaya. I.N. menjadi gila. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan benar-benar menerobos langit untuk memanggil klon dewa cahaya. His, cahaya suci bersinar terang. Klon dewa cahaya ini seperti dewa. Mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas, tetapi dipenuhi dengan cahaya suci yang agung. Dia melambaikan tangannya dan nyala api yang terang muncul. Api itu membakar langsung ke arah dua cakar besar itu, menyebabkan asap putih mengepul darinya. Raungan, cahaya tercelah. Dengan suara gemuruh, kepala yang besar, dengan suara gemuruh. Raungan itu mengguncang langit. Kepala ini membuka mulutnya dan langsung menelan klon dewa cahaya, menyebabkannya kembali sepenuhnya keketiadaan. Kekuatannya luar biasa. Kepalanya seperti sapi, tanduknya seperti rusa, dan telinganya seperti gajah. Melihat penampilannya yang aneh, I.N. berteriak kaget, naga suci kegelapan, dan levelnya sangat tinggi. Mudan, kita harus mundur dengan cepat. Raung, manusia tercelah. Kalian menghalangi jalan Dark Demon Lord Saga dan kalian masih ingin melarikan diri. Mata naga suci yang besar itu melebar seperti gong. Bus, di angkasa, sebuah gelembung tampak menyebar. Ruang di dalam gelembung itu benar-benar terisolasi dari kenyataan. Black Room Demon Master Saga, naga suci yang tak tertandingi yang telah ada sejak zaman purba. Legenda mengatakan bahwa tubuhmu hancur oleh serangan malaikat suci, kan? Ekspresimu dan juga terus berubah. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tidak buruk. Aku tidak menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, masih ada orang yang mengingatku. Manusia burung itu tidak bisa membunuhku. Sekarang setelah aku pulih, aku sekali lagi turun ke benua Kiankun. Aku ingin menyatukan seluruh benua Kiankun dan menciptakan alam iblis yang tak terbatas. Naga suci kegelapan sangat senang dengan dirinya sendiri. Mudan, aku akan menahannya. Kau cepat keluar dari domen surga suci dan melarikan diri. Yien berjalan mendekati naga suci kegelapan dan berdoa dengan ekspresi suci. Aku mempersembahkan hidupku dan berdoa memohon rahmat ilahi Tuhan. Malaikat suci, silakan turun. Gemuruh, kekuatan ilahi benar-benar menembus segel spasial yang kuat dan langsung turun. Itu adalah malaikat cantik dengan dua pasang sayap. Seluruh tubuhnya terbuat dari elemen cahaya, tetapi dia tampak terbuat dari daging dan darah. Dia memiliki bentuk kehidupan yang unik. Begitu dia muncul, dia menatap tajam ke arah naga suci kegelapan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik dan hina. Kegelapan dan cahaya tidak dapat didamaikan. Naga suci kegelapan melotot ke arah malaikat di depannya. Dia sangat marah. Dia menyemburkan napas naga yang menyapu langit dan bumi. Malaikat suci yang kuat itu bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatannya sebelum dia dimusnahkan oleh derasnya kegelapan. Yien langsung batuk darah di tempat. Yien, kamu baik-baik saja. Mudan tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia melangkah maju dan menarik Yien dengan khawatir. Naga suci kegelapan terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Tapi bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Mudan, Yien melihat keteguhan hati Mudan dan sangat tersentuh. Zeng Rong berteriak lagi, Mudan, kita tidak akan mati. Kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Apa? Masih ada kesempatan? Mudan bingung. Ya, Mudan, lihat. Meskipun saga kuat, dia tetaplah naga suci tingkat tinggi. Segel dari seorang saga agung kuno sangat kuat untuknya. Bahkan jika dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk melewatinya, tetap saja mustahil baginya untuk turun sepenuhnya. Yien menunjuk ke arah naga suci kegelapan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Eh, ini, apakah dia terjebak di tengah gua iblis? Menatap naga suci kegelapan, Mudan hampir tersedak tawanya. Naga suci kegelapan sebenarnya terjebak di tengah gua iblis, tidak dapat maju atau mundur. Ini benar-benar lucu. Raungan, manusia terkutuk. Bahkan jika aku turun dengan hanya setengah tubuhku, itu masih cukup untuk membunuh kalian semua, saga diejek dan sangat tidak puas. Dia menamparkan dengan cakar naganya, menyebabkan bumi berguncang dan ruang hancur. Gemuruh, Yien dan Mu dan keduanya jatuh ke tanah, muntah darah dan menderita luka berat. Ah, tongkat cahaya suci! Teriak Yien dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan tongkat suci. Tongkat itu abadi, kuno, luas, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dewa Tuhan yang terkasih, mohon turunkan hukuman cahaya dan hancurkan iblis di hadapan kita. Zona cahaya terlarang. Gemuruh, aura cahaya yang mengerikan turun dari langit dan menyebar dari tangan Yien. Kemanapun aura itu pergi, selain cahaya, tidak ada yang lain. Zona cahaya terlarang adalah mantra terlarang. Setelah digunakan, ia akan mengusir semua kejahatan dan kekotoran. Kegelapan itu bawaan, dan pesona kegelapan tidak bisa disingkirkan. Zona cahaya terlarang. Saga menggunakan metode yang sama dan melepaskan mantra kegelapan terlarang yang sesuai. Bes, kegelapan dan cahaya saling beradu, tetapi jelas bahwa mantra kegelapan saga bagaikan langit dan laut, menyebabkan zona cahaya terlarang Yien tidak dapat digunakan. Bahkan menyusut kembali. Oh tidak, Mudan, ayo pergi. Mengetahui bahwa dia tidak akan menang, Yien mengambil keputusan. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Mudan. Mereka berdua menggunakan tongkat suci mereka untuk menahan sedikit cahaya terakhir dan melesat ke arah kanopi tempat suci seperti sinar cahaya. Roar, kau mau ke mana? Saga geram. Ia menyemburkan napas naga dan langsung mengenai bola cahaya itu. Gemuruh, bola cahaya itu meledak, dan sosok cantik Mudan jatuh ke tanah dengan keras. Namun, Yien mengandalkan senjata sucinya dan menggunakan dampak yang kuat untuk membelah tempat suci dan melarikan diri. Dia menghilang dalam sekejap dan tidak dapat ditemukan lagi. 249. Yan, Mudan jatuh dari langit dengan luka parah. Matanya tak bernyawa saat dia menatap langit. Dia tak bisa menahan rasa sedih dan sedih. Meskipun berbahaya dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika tetap tinggal, Yien bahkan tidak menoleh dan langsung menerobos langit untuk melarikan diri. Hal ini tanpa sadar membuat Peony merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Haha, manusia memang egois. Sekalipun mereka suami istri, mereka harus terbang sendiri-sendiri saat terjadi bencana. Saga tiba-tiba tertawa mengejek. Huff, satu orang yang lolos adalah satu orang. Aku sangat bersyukur dia bisa lolos. Tidak mau mengakui kekalahan, Peony membalas dengan tegas. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, jika Ian jelas bisa lolos, mengapa dia membiarkannya tinggal dan mati bersamanya. Dia seharusnya tidak bersikap egois. Karena dia menyukainya, dia seharusnya membiarkannya hidup dengan baik. Wanita bodoh. Jika dia benar-benar menyukaimu, mengapa dia tidak kembali untuk menyelamatkanmu? Kau tidak tahu apa yang akan terjadi padamu jika kau jatuh ke tanganku. Kata Saga dengan nada mengejek. Bukankah itu hanya kematian? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Datang dan bunuh aku. Mudan membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan tanpa rasa takut. Saga tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia melanjutkan, dengan melakukan ini, jelaslah bahwa ia telah menyerah padamu. Ia juga telah meninggalkanmu. Apakah menurutmu kematianmu sepadan untuk pria seperti ini? Iblis, kau tak perlu menggodaku. Aku tak akan menyimpan dendam. Aku tak akan membiarkanmu menghancurkan tekadku dan menjadi iblis. Mudan tampaknya telah melihat tipu daya naga suci kegelapan dan tidak tertipu olehnya. Raung, Sagam Raung. Tiba-tiba, dia berteriak dengan tegas, benar sekali, aku butuh juru bicara. Kulitmu putih bersih dan halus, dan penampilanmu tidak buruk. Mengapa kamu tidak menjadi juru bicaraku dan aku tidak akan membunuhmu? Bagaimana menurutmu? Jangan pernah berpikir tentang itu. Bahkan jika aku, Mudan, mati, aku tidak akan berpihak pada iblis dan menyakiti manusia. Mudan menegur dengan dingin. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan tekad. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Saga, tidak bisa menghadapi wanita sepertimu. Saga menatap tajam ke arah Mudan dan membuka tangannya. Cakar naga itu langsung menghisap Mudan ke dalamnya dan menjepitnya dengan erat. Dia mengancam, setujui persyaratanku sekarang, atau kau akan mati. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Huff, bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal. Tubuh Mudan terpelintir, tetapi tekadnya tidak tergoyahkan. Matanya yang indah menatap lurus ke arah Senglong, amarahnya tak terbatas. Oh tidak, perubahan drastis dalam situasi pertempuran membuat Chen Jiu cemas. Sekarang setelah dia melihat bahwa naga suci kegelapan akan membunuhnya, dia sangat khawatir sehingga dia hampir keluar. Mudan memperlakukannya dengan baik. Terlebih lagi, dia adalah penyelamat Chen Hansui. Terlebih lagi, jika dia ingin menggunakan ian, tidak ada yang harus terjadi pada Mudan. Dengan semua alasan ini digabungkan, Chen Jiu merasa bahwa dia tidak bisa hanya melihatnya dibunuh oleh Senglong. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, itu sepadan karena dia terlalu berharga. Bang, tepat saat Chen Jiu hendak melangkah keluar, Saga tiba-tiba melepaskan cakarnya dan melemparkan Mudan kembali ke tanah. Mengapa? Kau tidak berani membunuhku. Mudan menatap Saga dengan bingung. Membunuhmu akan menjadi kerugian bagiku. Kau harus tahu bahwa kami, Rasnaga, memiliki kemampuan alami untuk mengendalikan wanita. Ku rasa lebih baik aku menundukkanmu dan memanfaatkanmu sepenuhnya untukku. Saga tiba-tiba tersenyum jahat. Apa? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Pada saat ini, Mudan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Dia tidak tahan lagi. Kematian itu baik-baik saja, tetapi jika kesuciannya dilanggar, itu akan lebih tidak dapat diterima daripada kematian. Cek-cek, sepertinya kau sudah menebaknya. Benar juga, aku ingin mencicipi kelesatan wanita manusia dan menaklukkanmu sepenuhnya. Saga mencibir dan menyemburkan gas hitam dan ungu dari mulutnya. Invasi jahat. Kamu, Mudan terkejut, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Gas hitam dan ungu menyerbu tubuhnya dalam sekejap. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan gatel. Semua makhluk di dunia yang terkena invasi jahat Rasnaga akan mengalami hasrat paling mendasar yang muncul. Mustahil untuk menolaknya. Saga tersenyum menghina. Dengan invasi jahat ini, keturunan Rasnaga dapat ditemukan di seluruh dunia. Garis keturunan kami adalah yang paling tersebar luas. Sungguh beruntungnya kau bahwa seorang wanita manusia biasa sepertimu dapat kusayangi. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Aku, Mudan, lebih baik mati daripada dinodai oleh invasi jahatmu. Wajah Mudan kini memerah, tetapi tekadnya masih kuat. Haha, aku suka melihat manusia berjuang dalam keteguhan dan ketundukan. Saat hasrat tubuhmu benar-benar terangsang, kau akan memohon padaku untuk memuaskanmu. Kita tunggu saja. Saga tertawa puas. Setelah terpengaruh oleh invasi jahatku, kesadaranmu tidak hanya tidak akan kacau, tetapi juga akan menjadi sangat jernih. Nanti, kau akan mengalami perasaan yang lebih indah, sedemikian rupa sehingga kau akan tergila-gila padaku dan tidak akan bisa meninggalkanku selama sisa hidupmu. Berangan-angan, selamat tinggal. Mu dan melotot marah ke arah Saga. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan dan tidak punya harapan untuk melarikan diri. Dia juga merasakan hasrat primitif muncul dalam tubuh dan jiwanya. Dia benar-benar malu dan tertekan. Mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, Mu dan tidak mau menghadapinya. Dia segera melambaikan tangannya, ingin meledakan kepalanya dan mati. Sayangnya, tangannya berada di wajahnya dan terbakar oleh api, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya. Kamu ingin mati? Apakah kau pikir kau bisa mati di depanku, Saga, tanpa persetujuanku? Saga mengejek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Manusia, kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Taatlah dan jadilah juru bicaraku. Aku bisa menyingkirkan invasi jahat ini untukmu. Menghapus. Sambil mengerutkan kening, Mu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap naga suci. Dia tersenyum dan berkata, Saga, jika aku tidak salah, kau tidak dapat benar-benar menyerangku sekarang. Kau ingin menggunakan invasi jahat untuk membuatku tunduk. Ku rasa kau hanya melamun. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika aku mati karena api nafsu, aku tidak akan menyetujui satupun syaratmu. Raunglah. Jangan menguji kesabaranku. Berjanjilah padaku, atau mati. Kali ini, Saga benar-benar marah. Rencananya telah terbongkar, dan dia sangat marah. Dia menatap peoni dengan matanya yang ganas, siap memberinya pukulan mematikan kapan saja. Bunuh aku jika kau bisa. Kalau tidak, saat Ian memanggil bala bantuan, kau pasti akan mati. Mu dan membalas dengan dingin dan mengancam. Dia penuh semangat. Jika begitu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saga tidak ingin membuang waktu lagi. Dia membuka cakar naganya dan hendak menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tunggu, pada saat genting itu, teriakan keras mengejutkan naga dan manusia itu. Mereka menatap ke arah yang tidak jauh dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa masih ada seseorang di sana. 250. Saga, sebagai naga raksasa tingkat Sein, sangat terkejut. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk dan keluar dari domain surgawi Seinnya sesuka hatinya. Dia menatapnya tanpa berkedip. Meskipun kultivasinya lemah seperti semut, kepercayaan dirinya seperti dewa. Itu benar-benar membuat orang sedikit bingung. Chen, Jiu, kenapa kamu belum pergi? Kenapa kamu keluar saat ini? Melihat sosok yang dikenalnya ini, mudan dengan cemas menegurnya. Kau akan segera mati, jadi tentu saja aku harus keluar untuk menyelamatkanmu. Bibi bela diri senior, aku, Chen Jiu, adalah seorang pria dengan semangat pantang menyerah. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu menderita bahaya seperti itu dan tidak melakukan apapun? Kata Chen Jiu dengan tegas. Ini dasar bodoh. Apa kau tahu bahwa dengan bersikap seperti ini, kau memorbankan dirimu sendiri dengan sia-sia mu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya? Bisa mati bersama peri seperti Bibi bela diri senior, merupakan berkah yang telah kupertahankan selama delapan kehidupan, Chen Jiu. Itu sepadan. Chen Jiu tersenyum acuh-ta'acuh, sama sekali tidak mempermasalahkannya. Apa? Kamu? Kata-kata ini membuat jantung peoni berdebar-debar. Dia tersipu malu, terutama di bawah korosi energi busuk. Pada saat ini, tatapannya ke arah Chen Jiu tidak bisa tidak mengandung rasa persetujuan tambahan. Hoho, menurutku anak ini jauh lebih enak dipandang daripada putra dewa yang bercahaya itu. Gadis kecil, seleramu benar-benar buruk. Mengapa kau memilih orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu? Saga takuasa menahan godaan untuk menggodanya. Di matanya, mereka berdua seperti semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukan ide yang buruk untuk bermain dengan mereka dan bersenang-senang. Aku, Mu dan terdiam. Dia benar-benar tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Chen Jiu. Di bawah pengaruh aura jahat, ketika dia membandingkannya dengan Yien, dia segera menyadari bahwa keduanya sama. Meskipun Yien bersumpah untuk melindunginya dengan nyawanya, dia tetap melarikan diri di saat-saat terakhir. Namun, Chen Jiu berbeda. Dia benar-benar keluar di saat yang paling berbahaya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Kasih sayang semacam ini sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Hei, Naga Hitam Tua, singkirkan energi jahatmu sekarang juga dan biarkan dia pergi. Aku akan menjadi juru bicaramu. Bagaimana? Perintah Chen Jiu dengan tidak sopan. Apa? Beraninya kau menegurku, Raja Iblis Kegelapan Yang Agung, Saga. Wajah Saga dipenuhi amarah saat dia melotot ke arah Chen Jiu. Dia tidak sabar untuk membunuhnya. Naga Hitam Tua, sebaiknya kau bersikap bijaksana dan mengikuti perintahku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Aura mendominasi Chen Jiu membumbung tinggi. Ia benar-benar mengancam akan membantai Naga Hitam itu. Haha, menghadapi kata-kata berani Chen Jiu, Saga tidak bisa menahan tawa keras. Gelombang suara menghancurkan kehampaan. Dia berkata dengan wajah lucu, Nak, kau manusia paling sombong yang pernah kutemui dalam hidupku. Karena kau ingin menjadi juru bicaraku, sebaiknya kau pegang salah satu telapak tanganku terlebih dahulu. Boom! Sambil berbicara, Saga langsung mengirimkan cakar besar ke arah Chen Jiu. Cakar itu menghancurkan alam semesta, menembus Yin dan Yang, dan begitu dahsyatnya sehingga terasa seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Pukulan ini jelas merupakan sebuah ujian. Jika Chen Jiu benar-benar memiliki kemampuan, maka dia pasti bisa melakukannya. Jika itu hanya gertakan, maka akan lebih baik jika dia dihabisi dengan satu pukulan. Chen Jiu, mudan berteriak kaget. Dia dipenuhi kesedihan sesaat. Menurutnya, Chen Jiu pasti akan mati di bawah telapak tangan besar naga suci. Gemuruh, telapak tangan besar itu mendarat, dan awan debu mengepul. Batu-batu pecah dan tanah berguncang. Tepat saat mudan berlutut dalam kesedihan, teriakan dari Saga mengejutkannya. Raungan. Cakar nagaku layu. Kekuatan macam apa ini? Ah! Patah! Saga menjerit kesakitan saat ia tiba-tiba mematahkan salah satu cakar raksasanya. Ia menatap tanah dengan rasa takut yang masih ada. Cakar naga yang besar dan ganas itu telah berubah menjadi tumpukan tulang layu dalam sekejap. Cakar itu sangat menakutkan saat patah tertiup angin. Saga, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kau menantang harga diriku. Chen Jiu muncul dari tanah dengan wajah muram. Pakaiannya compang kemping, tetapi tulangnya kokoh. Dia memiliki sikap sombong dan tidak patuh hukum. Ini. Chen Jiu, kau, bagaimana kau melakukannya? Mudan berlutut tidak jauh dari Chen Jiu. Ia terkejut sekali lagi. Naga suci, naga suci, yang berkuasa di zaman kuno, bahkan tidak dapat mengalahkan naga suci cahaya yang terbaik dan hampir terbunuh. Namun, Chen Jiu, yang ada di depannya, hanyalah seorang prajurit level 8. Dia benar-benar dapat mematahkan salah satu cakar besar Saga dalam sekejap. Konsep macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang suci tidak dapat melakukannya. Kamu, siapa kamu? Saga menatap Chen Jiu dengan ngeri. Dia benar-benar takut. Kekuatan penyerap semacam itu sangat kuat dan kuno. Jika dia tidak segera mematahkan cakarnya, seluruh tubuhnya mungkin akan layu. Huff, aku adalah reinkarnasi dewa naga dari surga, leluhur semua naga. Kau, naga jahat generasi muda, berani menghujat keagunganku. Apakah percaya aku akan melahapmu secara langsung? Saat Chen Jiu berbicara, tubuhnya tak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya kemasan samar, yang sangat mulia dan kuno. Ini, sungguh energi naga yang murni dan mulia. Meskipun jumlahnya sedikit, kualitasnya bahkan lebih tinggi dari nadi nagaku. Pada saat ini, Saga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Saga, aku perintahkan kau sekarang. Segera singkirkan energi jahat dari tubuhnya dan mundurlah dari alam iblis. Kau tidak boleh menyerang benua kiankun seumur hidupmu. Kau mengerti. Perintah Chen Jiu tegas. Ada yang tidak beres, tatapan Saga tiba-tiba membeku. Sekali lagi, dia menatap Chen Jiu dan berteriak, kamu seharusnya penuh dengan kidara setelah menyerap salah satu cakar nagaku. Tapi sekarang, kamu sama seperti sebelumnya. Meskipun kamu memiliki energi naga, itu hanya setetes. Kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Apa maksudmu? Apakah kau meragukan identitasku? Chen Jiu memarahi lagi. Tanpa sadar dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, apakah kamu percaya bahwa aku akan melahapmu secara langsung? Tangan kanan? Itu saja tadi, kamu pasti telah memperoleh harta karun rahasia dari klan naga. Itu mungkin ditinggalkan oleh Dewa Naga. Saga adalah orang suci agung dan telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas dan tidak akan mudah dibodohi. Saat sedang berpikir, tatapannya tiba-tiba berubah dingin lagi. Bocah, jangan coba-coba menakutiku. Setelah aku membunuhmu dan mengambil harta rahasiamu, aku mungkin akan menjadi Dewa Naga yang baru. Apa? Jika kamu mampu, maka cobalah lagi. Hati Chen Jiu bergetar, tubuhnya bergetar, tetapi dia berpura-pura serius. Bocah, coba kulihat harta rahasia macam apa yang kau peroleh. Saat Saga berbicara, sebuah niat besar muncul. Begitu kuatnya hingga Chen Jiu tidak bisa menahannya sama sekali. Eh, awalnya aku berencana untuk mengupdate 5 bab untuk semua orang di hari pertama tahun baru. Siapa sangka aku akan sangat lelah sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku bahkan muntah-muntah. Setelah beristirahat seharian, aku hanya bisa mengupdate 4 bab. Saya tidak pernah tahu bahwa menulis bisa sangat melelahkan. Ini adalah ketiga kalinya siaopan. Saya harus lebih memperhatikannya di masa mendatang. Setiap orang juga harus lebih memperhatikan kesehatan mereka. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.